Dewi Maut, Jilid 55. Akan tetapi orang-orang Pek Lian Kau itu menemui batunya sekarang. Kun Leong dan terutama sekali Giyoko mengamuk dengan hebat karena mereka marah sekali ketika melihat bahwa Hwasyo Hwasyo itu ternyata adalah penjahat-penjahat Pek Lian Kau yang menyamar. Keng Pou juga mengamuk dan dikeroyok oleh dua orang Hwasyo, sedangkan Hwasyo Hwasyo penyamaran orang-orang Pek Lian Kau yang lainnya membantu Kim Hwa Chin Jin dan dua orang sutenya mengeroyok Kun Leong dan Giyokeng. Pertempuran hebat di dalam dan di luar kamar itu hanya ramai suaranya saja, akan tetapi pertempuran itu sendiri sama sekali tidak berimbang. Belasan orang yang dipimpin oleh Kim Hwa Chin Jin dan dua orang sutenya itu sama sekali bukanlah lawan yang seimbang dengan Yap Kun Leong dan Giyokeng. Memang harus diakui bahwa kepandaian ketiga orang pemimpin itu, terutama Kim Hwa Chin Jin, cukup tinggi. Akan tetapi berhadapan dengan Yap Kun Leong, mereka itu mati kutu dan bukan apa-apa. Oleh karena itu, pertempuran itu lebih tepat disebut penghancuran orang-orang Pek Lian Kau yang dilakukan oleh dua orang pendekar itu yang menghajar mereka. Bahkan, Keng Pou yang dikeroyok oleh dua orang anak buah Pek Lian Kau itu juga memperlihatkan keunggulannya. Ketika Keng Pou sedang dikeroyok dan dia menggunakan kegesitannya untuk mengelak ke sana sini, tangannya seperti dua ekor ular dengan jari-jarinya yang panjang bergerak-gerak, lalu tiba-tiba dia membentak, lihat ini dan dia sudah memainkan sehelai kalung emas bermata mutiara yang digantungkan di antara jari-jari tangannya. Hei, itu punyaku teriak seorang di antara dua orang pengeroyoknya yang bermata juling. Kiranya kalung itu adalah satu di antara barang-barang berharga yang diiasmiunyikan dari kumpulan barang-barang curian mereka dan entah bagaimana sudah dicopet oleh si pencopet jari seribu dari saku sebelah dalam bajunya. Nah, ambillah kata Keng Pou, akan tetapi ketika si Matu Juling itu mengulurkan tangan hendak mengambil kalung itu, tiba-tiba kaki Keng Pou bergerak dari bawah menendang. Des, Aung Si Juling terkejut dan berteriak, lantas berlomcatan dengan kaki kiri sambil memegang kaki kanan dengan kedua tangannya karena tulang kering kaki kanannya itu kena digajul, ditendang dengan ujung sepatu oleh Keng Pou secara licik. Matu itu makin menjuling menahan rasa nyari yang menyusup ke tulang sum-sum. Hehehe, dan ini punya siapa kembali Keng Pou memperlihatkan sebuah hiasan rambut berupa burung terbuat dari emas dihias mutiara, yang dicopetnya dari saku baju pengeroyok kedua yang hidungnya besar. Hidung itu langsung kembang kempis ketika orangnya sudah mengenali barangnya. Si copet busuk. Kembalikan barangku hardiknya. Boleh, mari ambillah Keng Pou mengulurkan benda itu di atas telapak tangannya. Akan tetapi orang ini tidak mau diakali, dia mengambil benda itu sambil memperhatikan kaki Keng Pou. Klok. Aduh kiranya sekali ini Keng Pou bukannya mempergunakan kakinya, melainkan menggunakan hiasan rambut yang terbuat dari emas dan ujungnya runcing keras untuk menghantam hidung yang besar itu. Tentu saja hidung itu langsung menjadi remuk dan darah mengucur deras. Sambil tertawa, Keng Pou lalu menghujankan pukulan dan tendangan kepada dua orang pengeroyoknya sampai mereka jatuh bangun dan roboh pingsan. Akan tetapi ketika itu pertempuran sudah selesai. Semua anak buah pekelian kau roboh, ada yang tewas dan ada pula yang pingsan, akan tetapi Kim Hwa A-Cin Jin beserta dua orang setenya berhasil meloloskan diri dengan memergunakan selampe merah yang mengeluarkan debu merah beracun. Semua hosyo ban hotong lalu dibebaskan dari belangu dan tujuh orang gadis cantik yang menjadi korban kebiadaban orang-orang pekelian kau itu diberi pakaian. Dengan girang Giyokeng dapat menemukan kembali pedannya dan setelah mewakilkan kepada Keng Pou untuk menyelesaikan urusan itu dengan pembesar setempat, Kun Liyong serta Giyokeng cepat pergi meninggalkan kudil itu di waktu itu juga, yaitu lewat tengah malam menjelang pagi. Keng Pou dengan sikap dan lagak sebagai seorang pahlawan, kemudian mengumpulkan gadis-gadis dan semua harta curian, menerima kedatangan pembesar yang telah dilapori dan datang untuk mengadakan pemeriksaan. Keng Pou dihujani pujian, baik dari para hosyo dan dari para pembesar maupun dari semua penghuni kota Heng Tung. Berkat jasanya yang besar, dikemudian hari Keng Pou menjadi seorang tokoh di kota Heng Tung, hidup sebagai seorang warga terhormat, dihadiahi banyak harta oleh kaum hartawan yang mendapatkan kembali harta mereka, diberi kedudukan sebagai penasehat oleh kepala daerah, bahkan dijadikan pelindung oleh Kuil Ban Ho Tong. Dia memperoleh sebuah rumah dan hidup dengan makmur dan terhormat. Tentu saja dia membuang julukannya yang lama, tidak lagi Jeng Chi Sintou atau Maling Sakti Jari Seribu, melainkan Jeng Chi Ho Han, orang gagah jari seribu. Jari-jarinya yang seribu sekarang bukan lagi digunakan untuk mencopet, melainkan untuk menolong orang. Demikianlah anggapan orang banyak, dan termasuk anggapannya sendiri. Sementara itu, Kun Leong dan Gio Keng sudah berjalan cepat meninggalkan Heng Tung dan setelah tiba di luar kota yang sunyi, di waktu pagi yang berkabut, dengan warna-warni biru merah keemasan yang indah di langit timur, mereka berhenti dan berdiri berhadapan. Sampai lama keduanya hanya berdiri saling pandang, kemudian terdengar ucapan Gio Keng. Terima kasih, Su Heng. Untuk kesetiaan kalinya, engkau menyelamatkan aku. Ah, hal itu tidak perlu disebut lagi, Sumoy. Aku malah mempunyai berita yang jauh lebih menyenangkan bagaimu. Li Seng Gio Keng bertanya penuh gairah dan sinar matanya penuh harapan. Kun Leong mengangguk. Bagaimana dengan dia, Su Heng? Dan di mana dia? Dia selamat, diselamatkan oleh ayah mertuaku. Kok beng lama Gio Keng bertanya dengan matel, terbuka lebar. Kun Leong mengangguk lalu menceritakan apa yang didengarnya dari In Hang tentang Li Seng yang terluka oleh pasir beracun Siang Tok S.W.A. dan diobati oleh In Hang sendiri dan dia pun mengatakan bahwa racun yang jahat itu sudah berhasil dikeluarkan dan bahwa Siang Tok S.W.A. adalah senjata rahasia dari Yobi Kio Ketua dari Gio Hang Pang. Gio Keng mendengarkan dengan jantung berdebar-debar, dengan perasaan bercampur aduk. Siapa mengira bahwa akhirnya, orang-orang yang tadinya dianggap memusuhinya itu malah yang menolong putranya. Kok beng lama yang menyeletnya ke Cien Ling Pai dulu karena menuduh dia membunuh putri pendepak itu, dan Yobi Hang yang dianggap menghinanya, yang bahkan merupakan penyebab yang menimbulkan keributan dan malah petaka, malah menjadi penyelamat putranya. Teringatlah dia akan kata-kata ayahnya yang ternyata amat tepat sekarang, yaitu bahwa tidak benar kalau kita menilai orang dari perbuatan yang lalu, karena setiap saat bisa saja terjadi perubahan pada orang itu. Jadi, kalau begitu, yang menculik puteraku, yang membunuh Hang K.H.I. Hoatsu Guru mendiang suamiku, adalah Yobi Kio. Yang menculik putramu memang jelas di Kio, akan tetapi yang membunuh Hang K.H.I. Hoatsu tentu orang-orang bayangan dewa. Hem, Yobi Kio perempuan laknat. Aku harus mencarinya Gio Keng berkata geram. Tidak perlu lagi, Sumoy. Dia sudah tewas dan tahukah hengkah siapa yang membunuh istiriku? Gio Keng terkejut sekali. Siapa? Sudah tahukah engkau, Su Heng? Kun Leong mengangguk. Yang membunuh dia juga, Yobi Kio itulah. Bukankah dia guru adikmu? Bagaimana ini? Aku menjadi bingung, Su Heng, kata Gio Keng yang tentu saja sama sekali tidak menduga akan hal ini. Kun Leong lalu menceritakan semuanya, menceritakan tentang Yobi Kio yang ternyata berhasil mewarisi pusaka dari mendiang Panglima DHOO dan menjadi seorang sakti sesudah mempelajari ilmu dari pusaka itu. Betapa secara kebetulan saja adiknya, Yak Pin Hong, telah ditolongnya dan menjadi murid wanita sakti itu dan dia pun mengaku terus terang bahwa semua perbuatan Yobi Kio itu terjadi karena dorongan rasa cemburu dan cinta kepadanya. Apa? Karena cinta kepadamu, Su Heng? Kun Leong mengangguk klesu, diam-diam dia kembali menyesali semua pengalamannya di waktu muda dulu, sikapnya yang selalu ramah dan memikat terhadap gadis-gadis cantik, ternyata menimbulkan banyak hal yang hebat sekarang. Karena aku tidak dapat membalas perasaannya itu, karena aku sudah menikah dengan Hang Ing, lalu dia menjadi kecewa, benci dan dendam. Semua itu diakuinya setelah dia hampir mati, dia lalu menceritakan pertempuran antara dia dan Yobi Kio di benteng Raja Sabutai. Mendengar cerita yang hebat itu, Gio Keng menarik napas panjang. Ternyata bahwa cinta hanya mendatangkan kedukaan dan malapetaka belaka. Memang, kalau cinta hanya didorong mencari kesenangan untuk diri pribadi seperti cinta Yobi Kio dan, dan makin menyesal hatiku mengapa perbuatan sesat yang dilakukan di Kio itu sampai akibatnya menimpa keluargamu, Sumoy? Sudahlah, sekarang sudah tidak ada ganjalan lagi. Li Seng sudah selamat, akan tetapi engkau, masih ada mailan yang belum kau ceritakan. Bagaimana dengan dia? Wajah Kun Liong menjadi muram. Dia menjeleng kepala dan menarik napas panjang. Aku belum menemukan jejaknya, Sumoy. Aku justru sedang menyelidikinya, mulai dari lengkok di mana dia menghilang dan saat aku mendengar tentang siluman yang mencuri. Belik gadis-gadis itu, aku cepat menyelidikinya karena khawatir kalau-kalau puterimu menjadi korban. Karena menyelidiki mailan maka aku berada di sini. Aku sendiri pun baru saja pulang dan menengok kuburan istriku ketika aku mendengar tentang siluman itu lalu kebetulan dapat bertemu denganmu di sini, Sumoy. Tiba-tiba Gio Keng berkata, Su Heng, apakah engkau tidak hendak menolong adikmu? Kun Liong terkejut dan memandang wanita cantik itu. Apa maksudmu, Sumoy? Apa yang terjadi dengan In Hang? Bukankah dia telah menjadi seorang putri istana kasar? Jadi kau belum tahu tentang penculikan itu? Penculikan? Apa? Siapa? Aku pun baru mendengar malam tadi, Su Heng. Dari Jeng Chi Sintou. Dialah yang baru mendengar dari kota raja bahwa In Hang telah diculik oleh guru-guru raja Sabutai dan dibawa keluar tembok besar. Ah Kun Liong terkejut sekali mendengar berita ini. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli? Berbahaya sekali. Sumoy, benarkah berita itu? Ku rasa orang seperti Jeng Chi Sintou itu, walaupun maling, ternyata dapat dan boleh dipercaya, Su Heng. Kalau begitu, aku akan cepat mengejar ke utara. Aku akan membantumu, Su Heng. Jangan, Sumoy. Mereka itu lihai bukan main dan perjalanan ke sana amat sukar. Su Heng, apakah kau masih meragukan perasaanku yang sangat menyesal dan berdosa terhadap dirimu? Apakah kau tega menolak kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku ini? Andai kata engkau tidak sudi mengajak aku, tetap saja aku akan menyusul sendiri ke sana untuk menolong In Hang. Kun Liong menarik napas panjang. Sejenak mereka berdiri saling pandang dan kembali di dalam lubuk hatinya, Kun Liong merasa yakin bahwa hanya satu wanita inilah yang akan mampu mengisi bekas tempat Hang Ing di dalam hatinya. Dia menghela napas panjang dan mengangguk, berkata lirih, Baiklah, Sumoy, mari kita pergi. Mereka berdua tidak berbicara apa-apa lagi, melainkan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk berlari cepat dan melakukan perjalanan ke utara. Biarpun pengalaman mereka bertemu dengan dua orang kakek tadi amat mengejutkan hati, akan tetapi tidak membuat kedua orang pemuda itu menjadi takut. Sesudah berhasil melewati padang bangkai dengan selamat, Tiosan dan KWI Beng langsung melanjutkan perjalanan mereka ke lembah naga menurut petunjuk yang mereka dapat dari si KWI. Tentu saja mereka maklum bahwa memasuki lembah naga sama artinya dengan masuk ke goa naga siluman yang berbahaya dan dengan mengandalkan kepandayan mereka saja tentu mereka tidak akan mampu menandingi tokoh-tokoh tempat itu. Akan tetapi mereka bertekad untuk mencari In Hang sampai dapat, dan mereka mengharapkan dapat bertemu dengan In Hang dan Bun Hong supaya mereka dapat menyampaikan rahasia kelemahan dua orang kakek dan nenek iblis seperti yang telah mereka ketahui dari ratu hamila. Akan tetapi, dua orang pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa semenjak memasuki lembah naga, mereka telah diawasi dan semua gerak-gerik mereka telah ketahuan oleh sihat musuh. Oleh karena itu terkejutlah mereka ketika mereka melewati dua buah batu besar yang seolah-olah merupakan pintu gebang, tiba-tiba saja dari balik batu-batu besar itu muncul Bong Taisu, Hei Siankou, Ang Bin Chiu KWI, Cho Atok Sianli dan belasan orang tinggi besar anak buah lembah naga. Melihat munculnya banyak tokoh ini, KWI Beng yang berdarah panas dan tidak mengenal takut sudah merabah sisa pisau terbangnya, akan tetapi Tio San yang melihat gerakan itu cepat memegang lengannya. Tio San memang lebih berhati-hati dan waspada dalam tiap perbuatannya. Melihat bahwa orang-orang yang mengurung mereka, terutama empat orang tua yang berdiri menghadang itu jelas menunjukkan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang tentu memiliki kepandayan tinggi, Tio San lalu menjura dan pura-pura bertanya, Kami mohon maaf apabila mengganggu Cui sekalian. Kami hendak bertanya di manakah letaknya lembah naga? Huahaha Ang Bin Chiu KWI tertawa dan menenggak araknya, matanya yang merah itu mengincar dua orang pemuda itu dari balik guci araknya. Sudah berada di depan mulut naga masih bertanya-tanya. Hahahaha, Taisu, apakah aku boleh menangkap dua ekor kelinci ini untukmu setelah berkata demikian? Tiba-tiba Ang Bin Chiu KWI menyemburkan arak dari mulutnya ke arah Tio San dan KWI Beng. Tio San cepat menyampok dengan lengan bajunya sehingga arak yang menyambarnya tertangkis dan membuyar, akan tetapi KWI Beng yang menganggap peringan semburan arak itu menghindar dan masih kecipratan arak pada lehernya, terasa panas dan sakit seperti jarum. Hal ini membuat dia marah sekali, tangan kirinya bergerak dan nampak sinar kilat berkelebat lantas sebatang pisau terbang menyambar ke arah leher Ang Bin Chiu KWI. Teranggok, pisau itu tertangkis guci dan menancap di atas tanah. Ang Bin Chiu KWI menggereng, akan tetapi Bo Taisu cepat berkata, Chiu KWI, tahan dahulu, jangan engkau menurutkan nafsu mu, kita belum tahu siapa yang datang. Ang Bin Chiu KWI mau menurut dan kembali minum arak dari guci-nya, sedangkan Cho Atok Sian Li sudah berdiri bengong memandang kepada KWI Beng karena nafsu birahi wanita cabul ini sudah terbangkit ketika dia melihat seorang pemuda yang bermata kebiruan dan berambut kuning keemasan itu. Orang muda, kalian siapakah dan apa maksud kalian datang ke lembah naga Bo Taisu bertanya dengan sikapnya yang memang halus. Tio San melangkah maju dan menjawab. Dia maklum bahwa menghadapi orang-orang pandai ini, biarpun mereka itu agaknya merupakan sekutu pihak lawan, tidak ada gunanya lagi untuk membohong dan sebaiknya bersikap gagah dan terang-terangan. Saya bernama Tio San, dan sahabatku ini adalah Cho KWI Beng. Kami berdua sengaja datang ke lembah naga untuk mencari keterangan mengenai Nona Yapin Hang yang kabarnya dibawa oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli ke lembah naga. Hem, sungguh kalian ini orang-orang muda yang bernyali besar Bo Taisu berseru kagum juga. Apakah kalian ini utusan kaisar? Bukan, akan tetapi kami adalah sahabat Nona Yapin Hang. Dan biarpun kami bukan langsung menjadi utusan kaisar, akan tetapi saya adalah putra dari Bankin KWI Tiohok Guan, bekas pengawal kepercayaan Mendiang Panglima Besar The HOO, dan sahabat saya ini bahkan masih terhitung cucu murid dari Mendiang Panglima The HOO. Oleh karena itu, mendadak terdengar suara tertawa nyaring di susu suara seorang kakek, bagus sekali. Taisu, Siankou, tangkaplah mereka hidup-hidup. Mereka berdua merupakan keturunan musuh-musuh kami. Tioh San dan KWI Beng terkejut karena biarpun mereka mendengar jelas suara kakek itu, namun mereka tidak melihat orangnya. Tioh San maklum bahwa tentu kakek itu seorang sakti yang mengirim suara dari jauh dan agaknya juga memiliki pendengaran sakti hingga mampu mendengarkan percakapan itu dari jauh pula. Akan tetapi dia dan KWI Beng tidak mempunyai kesempatan untuk banyak menduga lagi karena begitu mendengar suara itu, Bawu Taisu sudah menerjang Tioh San sedangkan Hek Isyankou sudah menyerang KWI Beng. Dua orang muda ini memang sudah siap menghadapi segala bahaya. Oleh karena itu, begitu melihat kakek dan nenek itu bergerak menyerang, mereka cepat mengelak dan menandingi mereka. Duk! Tioh San terhuyung mundur sampai tiga langkah ketika lengannya beradu dengan lengan kakek tua itu yang terlindung lengan baju. Dia terkejut sekali. Tadi, karena telah menduga bahwa penyerangnya itu tentu seorang kakek yang memiliki ilmu tinggi, pemuda ini telah mengerahkan tenaga Ban Kinkeng sekuatnya untuk menangkis. Akan tetapi ujung lengan baju kakek itu ternyata mengandung tenaga yang bukan main kuatnya hingga dia tergetar dan terhuyung. Karena maklum bahwa lawannya ini seorang yang berilmu tinggi, Tioh San tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan sepasang senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang pedang pada tangan kanan dan sebatang pecut yang sebenarnya adalah sabuknya sendiri di tangan kiri. Dengan sepasang senjata ini di tangan, dia langsung menerjang maju, disambut oleh Boug Taisu dengan tenang dan seperti biasanya, kakek ini hanya mengandalkan kedua lengan bajunya sebagai senjata yang amat berbahaya. Sementara itu, KWI Beng yang dihadapi oleh Hek Isiankou, dalam belasan jurus saja sudah terdesak hebat. Selisih tingkat kepandayan mereka jauh sekali sehingga meskipun KWI Beng sudah mengamuk, mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan semua tenaganya, tetapi belum sampai 20 jurus saja, pedangnya terampas dan dia roboh tertotok. Setelah merobohkan KWI Beng yang segera diringkus oleh Ang Bin Chiu KWI, Hek Isiankou lalu membantu Boug Taisu mengeroyok Tioh San. Tentu saja pemuda ini menjadi semakin repot. Melawan Boug Taisu seorang saja dia sudah kalah lihai dan kalau dilanjutkan akhirnya dia tentu akan roboh, dan kini maju lagi Hek Isiankou yang juga lebih lihai daripada dia. Pemuda perkasa ini melawan mati-matian, namun akhirnya, pedang hitam di tangan Hek Isiankou membuat pedang di tangan Tioh San terlepas, cambuknya dapat ditangkap oleh Boug Taisu lantas sebuah tendangan yang secepat kilat dari Hek Isiankou mengenai lututnya hingga membuat dia roboh. Seperti juga KWI Beng, Tioh San ditubruk oleh banyak anak buah lembah naga dan diringkus. Tubuh dua orang pemuda yang sudah diringkus kaki dan tangannya itu diseret ke dalam sebuah rumah besar, lalu dihadapkan kepada Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang memandang dengan mulut menyeringai girang. Dengan kasar, para anak buah lembah naga memaksa Tioh San dan KWI Beng duduk di atas lantai menghadapi kakek dan nenek yang duduk di atas kursi itu. Benarkah engkau putra bankin KWI Tiohok Guan pengawal kepercayaan The H.O. Pek Hiat Moko bertanya kepada Tioh San. Pemuda ini mengangguk. Hem, mengapa tidak ayahmu sendiri yang datang untuk menghadapi kami? Mengapa mengutus seorang pemuda yang masih hijau seperti engkau? Tanya pula Pek Hiat Moko. Tioh San memandang dengan sikap tenang. Pek Hiat Moko, ayahku tidak tahu menahu akan kedatanganku ke sini. Aku datang bersama sahabatku atas kehendak sendiri untuk menentangmu dan menuntut agar engkau membebaskan nonayap pinhong. Hahaha, nyalimu besar sekali. Engkau sudah tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Pada saat engkau bersama Hek Hiat Moli bertempur dengan ketua Cien Ling Pai, aku sudah melihat kalian. Tiba-tiba Hek Hiat Moli yang semenjak tadi memandang kepada KWI Beng, menghardi kepada pemuda itu. Kau bukan orang Han? Engkau orang asing dari barat. Bagaimana engkau tadi berani mengaku bahwa engkau adalah cucu murid DHAO? KWI Beng balas memandang dengan dua mata melotot, nenek gila. Dengarlah baik-baik. Ibuku adalah pendekar wanita Soli HWA, murid dari Mendiang Panglima DHAO, sedangkan ayah adalah seorang Portugis. Aku datang untuk menuntut kepada kalian agar membebaskan nonayap Pinhong. Hehehehek Hiat Moli tertawa terkekeh dan matukanannya bersinar-sinar aneh. Bawa mereka ke lapangan dan ikat di kayu tonggak agar menjadi makanan burung nazar. Hehehehek. Benar. Bawa mereka keluar. Terserah nasib mereka. Kalau nasib baik, tentu akan datang orang-orang yang lebih penting untuk menolong mereka dan menghadapi kita, tapi kalau nasib buruk, biar mereka dicabik-cabik burung-burung nazar kata Pek Hiat Moko. Para anak buah lembah naga lalu menyeret Tiosan dan KWI Beng keluar dari tempat itu, dibawa ke lapangan dan mereka segera sibuk membuat tonggak kayu salib dan mengikat mereka berdua di tonggak kayu itu. Kemudian mereka meninggalkan Tiosan dan KWI Beng berdua di tempat itu, tertimpa panas sinar matahari tanpa terlindung apapun. Kedua orang pemuda itu berusaha untuk meronta dan melepaskan diri, akan tetapi Tiosan segera mendapat kenyataan bahwa tak mungkin mereka dapat lolos. Melihat betapa KWI Beng meronta-ronta dengan beringas sehingga nampak darah di pergelangan tangan dan kaki pemuda itu karena kulitnya pecah-pecah ketika dia meronta-ronta dengan kuat, Tiosan berkata, tenanglah Beng T. Tali untuk mengikat kaki tangan kita ini adalah tali kulit kerbau yang kuat sekali dan tak mungkin bisa kita putuskan begitu saja. Tidak baik membuang-buang tenaga dan lebih tidak baik kalau sampai darah kita keluar karena hal itu akan menarik perhatian burung-burung di sana sini. KWI Beng mengikuti pandang matahari, Tiosan dan dia melihat beberapa ekor burung yang besar bertengger di atas sebatang pohon dan ada beberapa ekor lagi yang berterbangan di sekitar tempat itu. Itulah burung-burung nazar, burung-burung pemakan bangkai yang liar dan buas. Wajah KWI Beng menjadi pucat karena dia merasa ngeri. Melihat ini, Tiosan bertanya, hatinya penuh iba. Engkau takut, Beng T? KWI Beng memandang kepadanya, lalu mengangguk. Tidak aneh, aku pun merasa ngeri melihat burung-burung itu. Akan tetapi engkau jangan khawatir, burung-burung yang kelihatan menyeramkan itu sebenarnya adalah binatang-binatang yang penakut dan mereka tidak akan menyerang sesuatu yang hidup. Hanya kalau kita sudah mati saja mereka berani menyerang. Dan ku rasa kita tidak akan mudah mati begitu saja. Pula, orang-orang seperti kita, mana takut mati. Hanya sayangnya, kita belum menyampaikan rahasia mereka itu kepada Tiosan. KWI Beng kelihatan termenung, tak lagi mempedulikan burung-burung itu. Ah, bagaimana dengan dia? Jangan-jangan dia telah mereka bunuh. Nona Yap. Kiranya tidak mungkin. Apabila mereka itu hendak membunuh Nona Yap Pinhong, perlu apa mereka susah payah menculik dan membawanya ke tempat sejauh ini. Tentu ada maksudnya, dan ku rasa kakek bersama nenek bila itu tentu menangkap dan menculiknya untuk dipakai sebagai umpan agar memancing datangnya orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh, seperti Cialo Ciampu ketua Cien Ling Pai dan lain-lain. Mereka kini tidak bercakap-cakap lagi dan terik matahari mulai menyengati kulit tubuh mereka. Peluh mulai mengalir keluar. Akan tetapi kini KWI Beng bersikap tenang saja. Dia merasa malu untuk memperlihatkan kelemahannya. Tidak, dia tak akan mengeluh dan akan menghadapi kematian dengan gagah kalau perlu. Memang sudah disengaja untuk datang ke tempat berbahaya ini, untuk berusaha menolong Ninhang dengan taruhan nyawa. Ninhang, darah yang sudah membutut semangatnya, yang merampas hatinya, darah yang dicintanya, namun, bagaimana kalau ternyata gadis itu tidak membalas cinta kasihnya? Membayangkan hal ini rasanya jauh lebih menyiksa daripada keadaan jasmaninya yang terbelenggu di atas tonggak kayu dan disengati panas matahari ini. Dia melirik ke arah Tiosan. Pemuda tinggi kurus itu memejamkan mata, seperti orang dalam semedi. K.W.I. Beng merasa gelisah sekali. Membayangkan betapa gadis cantik jelita dan perkasa itu, yang dicintanya hingga membuatnya tergila-gila, sama sekali tidak mempedulikan dia, apalagi membalas cintanya, membuat dia merasa tidak tenang. Akhirnya, kegelisahan hati itu tidak dapat ditahannya lebih lama lagi karena perasaan itu mendorong keluarnya keringat lebih banyak lagi. Keringat yang memenuhi dahinya dan tidak dapat dihapusnya sehingga kini keringatnya mulai mengalir turun dan ada yang memasuki matanya. Pedih rasanya. Tio Tuwaku. Tiosan membuka matanya, menoleh dan dia mengerutkan alisnya ketika melihat dua matu K.W.I. Beng asah. Eh, kau menangis, Beng T. tanyanya kaget dan kecewa karena tidak disangkanya pemuda itu demikian lemah dan cengeng. Tidak, Tuwaku, jangan salah kira. Keringat memasuki mataku. Tiosan menarik napas lega dan tersenyum. Maafkan aku, Beng T., hampir aku lupa bahwa engkau adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan bersemangat pendekar sejati. Tuwaku, aku menderita sekali. Tiosan yang tadi sudah memejamkan matuk kembali, kini membukanya dan untuk kedua kalinya dia menoleh, memandang sahabatnya itu dengan penuh perhatian dan keheranan. Aku mengerti, Beng T., aku pun menderita. Siapa yang tidak menderita dalam keadaan seperti kita ini? Bukan itu maksudku, Tuwaku. Belenggu dan panas ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan penderitaan yang timbul dari keraguan di hatiku. Maksudmu? Aku merasa ragu-ragu, Tuwaku, apakah non-aya pinhang yang ku rindukan dan ku cinta itu dapat membalas cintaku dan keraguan inilah yang menimbulkan kegelisahanku, Tuwaku? Tiosan mengerutkan alisnya. Terbayanglah dia dengan semua peristiwa yang dialaminya bersama pendekar muda Chia Bun Ho dan semakin menebal dugaannya bahwa besar kemungkinannya bahwa In Hang mencinta Bun Ho. Seperti juga KWI yang mencinta Bun Ho. Diam-diam dia mengeluh di dalam hati melihat persamaan nasib antara dia dan KWI Beng. Mudah-mudahan dia membalas cintamu, adikku. Mudah-mudahan engkau tidak bernasib seperti aku. Eh, kau, Tuwaku, kau juga mencinta seorang gadis yang tidak dapat membalas cintamu, benarkah? Tiosan mengangguk. KWI Beng mengingat-ingat, menatap wajah yang kini kembali telah memejamkan matanya dan tiba-tiba pemuda ini teringat sikap Tiosan terhadap saudara kembarnya. Pandang mata pemuda ini kepada KWI Eng, caranya bicara, dan dia melihat betapa Tiosan bagaikan orang disambar petir dan seperti orang sakit ketika mendengar KWI Eng telah bertunangan dengan Chia Bun Ho. Ah, mengapa dia begitu bodoh dan tidak melihat kenyataan itu? Tuwaku, maafkan aku, apakah dia KWI Eng? Tiosan merapatkan bibirnya, memuka macu dan mengangguk. Ahaha, maaf, Tuwaku, sungguh kasihan kau. KWI Beng berkata dengan hati terharu. Akan tetapi Tiosan sudah berhasil menguasai keadaan batinnya kembali. Dia menoleh, kemudian memandang kepada KWI Beng dan tersenyum. Kuharapkan engkau tidak akan mengalami seperti aku, Beng T. Akan tetapi andai kata begitu, andai kata nonayap telah mencinta orang lain dan terpaksa tidak dapat membalas perasaan hatimu, engkau harus dapat melihat kenyataan, seperti aku. Cinta bukanlah berarti kesenangan bagi diri sendiri belaka. Cinta sejati menimbulkan perasaan ingin melihat orang yang dicinta itu bahagia, dan kalau kebahagiaan orang yang kita cinta itu terletak di dalam diri orang lain, bukan dalam diri kita, kalau orang yang kita cinta itu merasa bahagia kalau berada bersama orang lain, kita harus dapat melihat kenyataan ini. Cintakah itu kalau kita memaksa orang yang kita cinta itu hidup sengsara di samping kita, hanya karena kita ingin memperoleh kesenangan darinya? Tidak, Beng T., cinta yang hanya mementingkan diri sendiri adalah picik dan curang, karena itu aku rela melihat dia memilih orang lain, demi kebahagiaan dia. K.W.I. Beng memandang dengan metel, terbelalak, kadangkala dikejapkan untuk mengusir air di dalam matanya, kini bukan hanya air karena keringat memasuki metel, melainkan bercampur pula dengan air metel keharuan. Tuaku, kau sungguh seorang laki-laki yang jantan dan bijaksana. Kalau saja, K.W.I. yang belum bertunangan dengan ciatai hiap, aku akan merasa bangga sekali memiliki seorang ipar seperti engkau, Tio Tuaku. Terima kasih, Beng T. Sekarang mereka sudah tidak bercakap-cakap lagi. Matahari makin panas karena makin mendekati kepala mereka. Burung-burung pemakan bangke itu kadang-kadang terbang mengelilingi angkasa di atas kepala mereka, seakan-akan mereka itu hendak memeriksa apakah sudah tiba saatnya bagi mereka untuk menikmati hidangan daging-daging segar itu. Kemudian mereka terbang kembali ke atas pohon, hingga di atas cabang dan ranting pohon sampai mentul-mentul menahan berat tubuh mereka. Keadaan burung-burung yang baru saja melakukan pengintaian ini mengeluarkan suara seolah-olah memberitahu kepada kawan-kawannya bahwa saatnya belum tiba. K.W.I. Beng bergidik menyaksikan semua ini, yang diikuti oleh pandang matanya sehingga seolah-olah dia dapat mengerti maksud burung-burung itu. Tiba-tiba, pandang macu K.W.I. Beng tertujuk ke depan. Tuaku, lihat, dia berbisik. S.S.T.T.T.T. bisik Tio Sang kembali dan ternyata pendekar ini pun sudah membuka matanya yang sipit, memandang ke arah dua bayangan yang bergerak cepat mendatangi ke arah mereka, lalu bayangan itu memasuki lapangan dan lari menghampiri mereka. Kiranya mereka itu adalah dua orang anak-anak, yang seorang perempuan, yang seorang lagi laki-laki. Yang perempuan sudah remaja, berusia 15 tahun dan yang laki-laki lebih kecil, berusia 13 tahun. Mereka ini bukan lain adalah Melan dan Li Seng. Seperti kita ketahui, dua orang anak remaja ini diam-diam membayangi Tio San dan K.W.I. Beng dari jauh dan mereka terkejut sekali ketika melihat Tio San dan K.W.I. Beng dikepung lalu ditangkap. Mereka tak berani memperlihatkan diri dan bersembunyi di dalam rumpun ilalang. Akhirnya mereka melihat Tio San dan K.W.I. Beng diikat pada tonggak salib itu dan karena tidak tega menyaksikan mereka, akhirnya Melan dan Li Seng memberanikan hati datang dengan niat menolong mereka. Pada waktu mengenali dua orang bocah yang pernah mereka jumpai, Bocah-bocah yang berada bersama dua orang kakek yang memiliki kesaktian hebat, timbul harapan di hati Tio San. Ternyata kedua orang anak ini bukanlah anak lembah naga, dengan demikian berarti dua orang kakek itu pun bukan orang lembah naga. Betapapun juga, yang datang hanya dua orang bocah yang tidak mungkin akan dapat melawan orang-orang lembah naga. Bocah-bocah ini memang memiliki ilmu yang liai, akan tetapi dia sendiri sudah melihat tingkat mereka yang masih mentah. Karena itu, Tio San cepat berbisik kepada Melan. Nona, lekas kau tinggalkan kami, harap kau bantu kami menyelundup ke dalam, dan kau cari Nona Hiap In Hang dan Chia Bun Ho Tai Hiap yang tertawan di dalam, katakan, bahwa kelemahan Pek Hiap Moko dan Hek Hiap Moli berada di bagian lutut ke bawah. Cepat! Melan adalah seorang anak yang cerdas sekali. Melihat sikap sungguh-sungguh dari Tio San, dia dapat menduga bahwa tentu pesan itu amat penting. Apalagi dia mendengar nama Yap Pin Hong. Itulah nama bibinya, adik dari ayahnya. Bibinya itu tertawan bis ini. Dia menganggu kemudian cepat pergi dari situ, berlari dengan cepat sekali ke arah yang diisyaratkan oleh kepala dan pandang mata, Tio San, yaitu ke arah perkampungan lembah naga. Sedangkan Li Seng terus melanjutkan usahanya untuk melepaskan belenggu dari kedua lengan KW I Beng. Namun, tidak mudah bagi pemuda cilik ini untuk melepaskan belenggu yang demikian kokoh kuatnya. Dan pada saat itu terdengar suara bentakan-bentakan dan muncullah belasan orang anak-anak buah lembah naga yang memang bertugas menjaga umpan itu agar jangan lolos dan juga agar kalau ada orang luar datang mereka dapat cepat melapor. Tangkap bocah itu. Kejar yang perempuan. Dia lari ke dalam. Li Seng yang diserbu oleh dua orang itu cepat meloncat dan menerjang mereka dengan keberanian yang mengagumkan. Salah seorang anak buah lembah naga kena dihantar mukanya dan ditendang pusarnya sehingga orang itu terjengkang dan mengaduh-aduh, akan tetapi empat orang kini sudah datang menubruk dan meringkusnya. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli marah mendengar bahwa yang berhasil dipancing hanyalah dua orang bocah-bocah bahkan yang perempuan dapat melenyapkan diri dan belum tertangkap. Mereka mengharapkan mendapat kakap dengan umpan pancing itu, kiranya yang mereka tangkap hanya teri. Ikat bocah itu bersama mereka di lapangan, biar dimakan burung nazar bentak pek Hiat Moko seba. Karena memandang rendah kepada anak-anak, dia sampai tidak memeriksa lebih jauh dan tidak tahu bahwa anak laki-laki yang kelihatan sama sekali tidak takut itu adalah cucu ketua Chin Ling Pai. Tio San dan KW Ibeng memandang kagum ketika melihat betapa anak laki-laki berusia 13 tahun itu sama sekali tidak mengeluh, sama sekali tidak kelihatan takut, ketika dengan kasar anak buah lembah naga mengikat dia pada tonggak kayu ketiga di dekat mereka. Sinar mata anak laki-laki itu penuh dengan keberanian. Setelah para anak buah lembah naga pergi meninggalkan lapangan terbuka yang panas itu, burung-burung nazar kembali berterbangan mengelilingi mereka sambil mengeluarkan bunyi, seolah-olah bergembira melihat catah makanan mereka bertambah dengan seorang anak yang tentu dagingnya lebih lunak lagi. Ketika ada seekor burung nazar mendekati kepala liseng, anak itu membentak dan meludah. Fuh! Burung keparat, kupatahkan batang lehermu nanti. Burung itu terkejut dan KW Ibeng tersenyum. Burung itu buruk sekali, kepalanya botak, juga leher yang panjang itu sudah mulai rontok bulunya maka tentu sangat mudah dan enak untuk memutar dan mematahkan batang leher itu. Eh, haha, adik kecil. Kau tidak takut? Liseng menoleh ke arah KW Ibeng, bibirnya membayangkan kekerasan dan keberanian yang wajar. Takut? Takut apa? Takut kepada burung-burung itu, takut kepada kematian. Huh, siapa takut burung-burung setan seperti itu? Dan kematian? Apakah itu maka perlu ditakuti Liseng mengeluarkan ucapan yang sering dia dengar keluar dari mulut KW Ibeng lama, maka mendengar ini, bukan hanya KW Ibeng yang terkejut, akan tetapi juga Tiosan memandang dengan sinar matu keheranan. Adik kecil, siapakah namamu dan mengapa engkau dan adik perempuan tadi menolong kami? Aku Sili, bernama Seng. Aku tidak sengaja menolong kalian, hanya tadi aku dengan Meilan Cici sengaja membayangi kalian karena curiga melihat sikap kalian. Melihat kalian ditangkap dan diikat di sini, kami berdua lalu berusaha membebaskan, akan tetapi sial, aku tertangkap pula. Bocah ini mempunyai watak yang berani dan keras, pikir Tiosan. Bicaranya singkat dan padat. Apakah anak perempuan tadi kakakmu? Ataukah kakak seperguruanmu tanyanya? Bukan. Aku pun baru saja kenal dengan Enci Meilan. Guru-guru kami sedang saling bertanding catur, maka kami berdua keisengan dan membayangi kalian. Adik Lee Seng, kami berterima kasih sekali atas semua usaha kalian menolong kami. Akan tetapi, ternyata engkau tertawan pula. Sungguh kami menyesal sekali. Bukan salah kalian. Tak perlu disesalkan. Tiosan kembali tertegun. Kau tidak menyesal. Dan juga tidak khawatir. Apakah engkau mengandalkan gurumu yang sakti untuk menyelamatkanmu? Lee Seng menjawab singkat, kalau suhu tahu, tentu aku diselamatkan. Andai kata tidak tahu dan aku akan mati, apa bedanya? Tentu saja Tiosan dan KWI Beng terbelalak mendengar ucapan dan melihat sikap bocah itu. Adik kecil, engkau sungguh luar biasa. Maukah engkau menceritakan, siapa orang tuamu dan engkau datang dari keluarga mana Tiosan mendesak karena dia sudah merasa amat tertarik? Lee Seng menatap bergantian pada mereka berdua. Bukan wataknya untuk menceritakan keadaan keluarga, apalagi menyombongkan nama keluarganya. Akan tetapi dia melihat bahwa dua orang yang terikat seperti dia itu bersikap gagah, maka dia menjawab singkat. Yang kalian sebut ya Bun Ho Tai Hiak tadi adalah pamanku, dialah adik ibuku. Oh seruan ini keluar dari mulut Tiosan dan KWI Beng hampir berbareng karena mereka sungguh tidak pernah menduga bahwa anak ini adalah keponakan dari Bun Ho atau cucu dari ketua Cien Ling Pai. Berbeda dengan Tiosan dan KWI Beng yang kebetulan bertemu dengan si KWI sehingga mereka berdua memperoleh petunjuk dari si KWI tentang jalan memasuki lembah naga yang amat berbahaya itu, Kun Liong dan Giyokeng tidak mengenal jalan. Oleh karena itu, tanpa mereka sadari, mereka memasuki padang bangkai melalui jalan liar yang amat berbahaya, penuh dengan jebakan-jebakan alam yang mengerikan. Dua orang ini, terutama sekali Apkun Liong, adalah pendekar-pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan sudah seringkali dalam kehidupan mereka, keduanya berhasil menanggulangi berbagai macam bahaya yang menghadang di jalan kehidupan mereka. Akan tetapi, begitu mereka memasuki daerah padang bangkai, mereka menjadi bingung juga. Beberapa kali mereka tersesat dan tak tahu jalan sama sekali ketika mereka memasuki daerah rumpun ilalang yang merupakan padang ilalang yang seperti lautan, seolah-olah tidak ada batasnya. Dan lorong yang kecil dan berupa jalan setapak itu sudah membawa mereka tersesat dan berkali-kali kembali ke lorong yang sama. Ini tentunya merupakan jalan rahasia yang menyesatkan, akhirnya Giyotin berkata karena sudah kehabisan kesabaran. Suheng, lebih baik kita memotong jalan, menerobos ilalang saja sambil berkata begitu, pendekar wanita itu mulai memasuki rumpun ilalang yang tingginya hampir sama dengan tubuhnya. Ih tiba-tiba dia menjerit ketika melihat seekor ul menyambarnya dari kanan. Cepat dia menggerakkan kaki dan menginjak kepala ular itu. Tubuh ular membelit-belit kaki pendekar wanita itu, akan tetapi kepalanya remuk maka belitannya pun mengendur. Kemudian terdengar suara berkeresakan gaduh dan banyak sekali ular-ular berbisa yang datang dan menyerang mereka dari empat jurusan. Giyotin menjadi marah, pedangnya berkelebatan dan banyak ular-ular yang putus menjadi beberapa potong di sambar sinar pedangnya. Sumoy, kita pergi menjauhi tempat ini kata Kunliong. Biarpun mereka tidak usah takut akan serangan ular-ular itu, namun hawa yang beracun di sekitar tempat itu dapat membahayakan juga. Akhirnya mereka dapat juga keluar dari padang ilalang dan legalah hati mereka melihat padang rumput kehijauan yang luas membentang di depan mereka. Menyenangkan sekali melihat padang rumput yang terbuka ini setelah tadi tersesat dan berkeliaran sampai lama di antara ilalang yang tinggi sehingga pandang mat mereka terhalang. Aih, indah sekali Giyokin menarik napas panjang dan menyimpan pedangnya karena di tempat terbuka seperti itu tidak perlu lagi mempersiapkan pedang di tangan. Kita dapat melakukan perjalanan cepat jika begini, katanya sambil melompat ke depan, ke atas tanah yang tertutup rumput hijau segar. Keluk, Aih, Suheng Giyokin menjerit karena dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika kedua kakinya yang meloncat tadi mendarat di tempat yang lunak hingga sekaligus tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur yang amat lunak dan lembek. Betapapun dia telah mengerahkan ginkangnya, namun tetap saja kedua kakinya sudah tersedot oleh lumpur itu sehingga tubuhnya tenggelam sampai ke pinggang. Tahan! Jangan bergerak! Sumoy, perhatikan, jangan bergerak sedikit pun juga Kun Leong berteriak keras dengan wajah pucat. Dia maklum akan bahayanya tempat seperti ini dan dia tidak mau Smirono untuk meloncat mendekati wanita itu karena hal itu berarti dia pun akan ikut terjeblos pula. Pertahankan, jangan bergerak, Sumoy, tunggu aku akan mengambil cabang yang panjang untuk menolongmu. Akan tetapi dia mendengar Giyokeng menjerit dengan suara tertahan. Pendekar wanita itu menggigit bibir dan matanya terbelalak seperti menahan sakit, kemudian terdengarlah wanita itu berseru. Tidak perlu, Suheng, lekas tolong, kau sambut ini. Tangan Giyokeng telah bergerak menanggalkan sabuknya yang berwarna merah muda, sabuk yang selalu dilibatkan di pinggangnya sebab benda ini merupakan senjatanya yang ampuh. Begitu dia menggerakkan tangan, sabuk itu meluncur ke depan lantas ujungnya ditangkap oleh Kun Leong. Terima kasih telah menonton!